bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat berjumpa kembali bapak ibu dengan saya pak sarjan dalam ruang anda bertanya saya menjawab berkaitan dengan serba serbi kenaikan pangkat guru dalam jabatan sesi kali ini adalah pertemuan yang kedua ya ini yang kedua tayangan kedua yang terkait dengan serba serbi kenaikan pangkat tayangan pertama kemarin kita sudah bahas pertanyaan tentang periodisasi sidang kenaikan pangkat yang dilakukan oleh pegawian dinas pendidikan kabupaten juga pertanyaan terkait tentang kapan waktu yang tepat bagi guru pengusul untuk menyerahkan berkasnya agar tidak terlambat baik, sisi kali ini akan saya lanjutkan dengan pertanyaan bapak ibu guru yang lain namun sebelum berlanjut saya ingatkan saat ini kita berada di bulan Agustus sehingga sidang Desember tidak akan lama lagi berkas harus masuk ke pegawian dinas pendidikan kabupaten itu kurang lebih tanggal 15 September setiap tahunnya kemudian ya jadi silahkan bagi yang ingin kenaikan pangkat untuk bersegera menyiapkan berkas-berkasnya ini namun sebelum lanjut sekali lagi jika tayangan saya ini nanti bermanfaat terkena bagi pancangan silahkan di like dengan jempol ke atas jika sekiranya kurang bagus kulit pakai jempol ke bawah kemudian di subscribe dan share kepada teman-teman yang lain yang membutuhkan kurang informasi ataupun sedikitnya workshop yang diikuti sehingga yang tersambutan harus tetap mengembangkan dirinya untuk menaikan pangkatnya baik, mari kita lanjutkan dengan tayangan untuk menjawab pertanyaan Bapak Ibu Guru semua silahkan bersiap-siap agar nanti Bapak Ibu Guru bisa mengganti dengan baik kita lanjut dengan pertanyaan dari Bapak Ibu Guru yang masuk ke channel saya yang pertama Bapak mohon penjelasan tentang jabatan dan kepangkatan guru karena munculnya peraturan baru membuat saya bingung terima kasih pertanyaan yang kedua berapa banyak angka kredit harus ditapai seorang guru jika akan usul kenaikan pangkat sesuai jindang jabatannya terima kasih Bapak jadi demikian pertanyaan ini banyak dialami oleh Bapak Ibu Guru yang masih bingung jindang jabatan yang sekarang ini berdasarkan Permen PAN dan RB nomor 16 2009 itu mengatur adanya penyederhanaan jindang jabatan fungsional guru selanjutnya selanjutnya angka kredit juga akan mengikuti mari kita lihat lebih dahulu jawaban dari saya terkait dengan pertanyaan tersebut tentang jindang jabatan ini ya jindang jabatan dan pangkat guru kita lihat disini berdasarkan berdasarkan permentan nomor 84 tahun 1993 ini dulu ya itu jindang jabatan fungsional guru ada sebanyak ini jumlahnya 13 jadi cukup banyak ya mulai dari guru pertama jabatan fungsional guru pertama ini diperunjukkan untuk gelungan 2A sampai pada guru utama ini pada gelungan 4B jumlahnya 13 dulu waktu kenaikan pangkat kita tidak usah pusing memikirkan jindang jabatan fungsional guru ini naik pangkat otomatis jabatan fungsionalnya ikut menaik tetapi sekarang berdasarkan permentan RB 16 2009 ini Bapak Ibu tidak bisa seperti itu karena disini jindang jabatannya menjadi sederhana menjadi 4 macam untuk jindang jabatan fungsional guru yang pertama ini ya guru pertama adalah untuk gelungan 3A dan 3B jindang jabatan guru muda jabung guru muda ini untuk gelungan 3C dan 3D jindang jabatan fungsional guru madia ini diperuntukkan untuk teman-teman gelungan 4A 4B dan 4C jindang jabatan fungsional guru utama untuk gelungan 4B dan 4E sehingga sehingga untuk sekarang bagi teman-teman yang mau kenaikan pangkat maka dari 3A dan 3B naik ke 3C maka yang bersama harus usul jabung dulu ya jadi BAKKP lolos baru yang bersama usul jabatan fungsional untuk bisa masuk ke guru muda kemudian nanti dengan jabung tadi baru bisa dilengkapi dengan berkas lainnya baru bisa diusulkan SK demikian ya untuk jawaban jindang jabatan fungsional guru selanjutnya pertanyaan yang kedua kita jawab tentang angka kredit disini 4 jabatan fungsional guru tadi dari guru pertama sampai guru utama ini lihat sini ada gulungan 3A ada gulungan 3B 3A ini untuk dalam tawek gulungan 3A dari DPNS itu harus kurang-kurangnya minimal angka kreditnya 100 kemudian 3A maka 3B angka kredit kumulatifnya harus 150 ini angka kreditnya 3B maka 3C itu 200 dan seterusnya sampai ke gulungan 4 kita lihat sekarang tingkat pertingkat berapa angka kredit yang harus dicapai oleh orang guru pengusul ya disini ada ada AKK ada AKPKB dan ada AKP ya dimana pada AKK AKPKB AKP itu pada bagian bawah ini ini adalah angka kredit AKK AKPKB dan unsur penunjang ini adalah syarat utama untuk kenaikan pangkatnya nah untuk gulungan 3A ke 3B dari 100 ke 150 maka artinya gulungan 3A ke 3B cukup mencari angka kredit kumulatif 50 50 ini diperoleh dari PKG dan AKPKB plus AKP ya jadi disini di AKPKB apa itu AKPKB yaitu angka kredit keprofesian berkelanjutan ini AKPKB ya dan AKP angka kredit penunjang angka kredit penunjang besarnya adalah 10% dari AKK ya kita lihat untuk gulungan 3A ke 3B harus minimal 50 maka disini yang persangkutan harus melengkapi dengan 3 angka kredit pada poin pengembangan diri ya ini dia 3 poin pada pengembangan diri PI dan KI itu 0 jadi tidak perlu menyerahkan publikasi ilmiah pada inovasi cukup dengan 3,00 minimal pada unsur pengembangan diri ditambah maksimal 5 dari angka kredit penunjang 10% dari 50 ini ya kemudian dari golongan 3B ke 3C ini juga butuh 50 AKK minimalnya 50 itu dapat diperoleh dari PKG nya ditambah AKPKB dan AKP di AKPKB nya itu yang bersangkutan pada pengembangan dirinya ini ke profesi untuk lanjutan ini terdiri dari 3 angka kredit untuk pengembangan dirinya dan 4 angka kredit publikasi ilmiah atau karya inovasi ini ya ditambah 5 maksimum untuk angka kredit penunjang sementara untuk 3B ke 3C nanti yang bersangkutan harus melangkapi jatung barunya tadi karena apa dari guru pertama akan berubah menjadi guru muda nah kalau nanti PAK nya ini berhasil maka PAK KP ini nanti dipakai syarat untuk usul jatung nya ini begitu seterusnya sampai pada bagian bawah ini ya nah demikian dua jawaban yang bisa Bapak Ibu laksanakan untuk bisa maju secepatnya semoga tidak ada kendala dan berhasil naik tangkat berikutnya dari saya saya inginkan terima kasih dan tetap semangat tetap berkarya silahkan berkarya inovasi mengembangkan potensinya demi anak didik kita semua dan terakhir sebelum saya akhiri jangan lupa like subscribe dan share bagikan kepada teman-teman yang lain Bapak Ibu Guru Jinjang TK SD Paut dan SMP saya kira cukup dari saya terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bapak Ibu Bapak Ibu Bapak Ibu Bapak Ibu